di sini siapa yang di saat mandi masih menggunakan batu batu seperti ini hari ini kita dapat sorogan teman-teman kemarin suami saya belanja cabai sama bawang merah ke pasar sendiri ini bawang merah mampak, pakai radit goreng tempe, tempenya tempe buda halo, assalamualaikum apa kabar semuanya, jumpa lagi dengan saya kegiatan hari ini saya sebagai ibu rumah tangga atau ibu-ibu berdaster di rumah setiap harinya ya seperti ini ya anak saya hari ini pergi sekolah pulangnya nanti biasanya sih jam 9, jam setengah 10 udah pulang teman-teman kita tidurnya di sini bertiga satu ranjang jadi umpel-umpelan seadanya dulu karena memang belum jadi ya nah ini biasanya adalah senjata saya kalau pembereskan tempat tidur sapu adek biar bersih kalau pakai sapu ini lebih bersih ya natanya biasa saja seperti ini bantal guling kalau misalnya anak saya mau tidur nggak ada bantal guling itu nggak bisa tidur yang penting bersih, nggak ada debu ini sangat berguna teman-teman sapu adek ini terbuat dari daun kelapa ditaruh sini sekarang saya mau nyuci tadi sudah saya rendam nggak di Taiwan nggak di kampung halaman terutama di rumah sendiri saya nyuci masih pakai tangan biasa teman-teman ini adalah kamar mandi requestnya Mbak Uti soalnya Mbak Uti kalau misalnya jongkok kakinya itu bisa sakit jadi minta kloset seperti ini nggak apa-apa nuruti requestnya orang tua sendiri itu bagus terutama ya untuk memudahkan aktivitas teman-teman disikat ya biasa seperti itulah belum ada mesin cuci besok-besok ya kalau misalnya sudah ada tempat disini tempatnya sudah rapi insya Allah kalau ada rezeki lebih saya mau beli mesin cuci tapi bukan sekarang kalau sudah rapi makanya dulu saya seringkali bilang nyuci pakai tangan itu sudah biasa karena memang saya di rumah juga ya seperti ini nyuci pakai tangan disini siapa yang di saat mandi masih menggunakan batu batu seperti ini kalau saya masih teman-teman ini adalah lulur alami di saat kita mandi di kosok-kosok seperti ini dakinya sudah keluar tanpa harus beli lulur yang mahen seperti ini saja pakai batu dakinya sudah bisa keluar dengan sendirinya saya selalu pakai ini pas waktu saya di Taiwan juga saya ada batu seperti ini buat kosokan nggak perlu modal yang banyak-banyak cukup batu saja yang gratis ini tornang dalam batu ini juga bisa digunakan untuk kaki teman-teman ini serba guna banget biasanya kan kita kakinya itu pecah-pecah kulitnya jadi kulit yang mati itu kalau misalnya di kosok sama batu akan rontok jadinya halus saya juga menggunakan batu ini setiap mandi buat kosok kaki jadi nggak ada pecah-pecah enggak ada tuh gini serba guna banget terima kasih selamat menikmati hari ini kita dapat sorogan teman-teman sorogan itu adalah makanan kalau biasanya orang Jawa mau hajatan itu kita dikasih nasi ada juga yang mie atau apalah tergantung mereka ya kali ini kita dapatnya nasi tuh banyak banget sayur cabe kalau yang ini kentang dikering ya tuh biasa terus sayur apa ya ini siapa ya saya enggak tahu kayak capcai mungkin ada kentaki teman-teman tuh komplit dengan sausnya ada juga nasi ini dari teman suami saya hari Minggu lumayan sudah ada lau buat Mas Radit ada kerupuk udangnya juga ya sekarang saya mau lanjut masa ini ditaruh disini saja nggak usah masak nasi hari ini sekarang saya mau masak hari ini saya masak kacang panjang sama goreng tempe untuk bumbu tempe biasanya saya pakai bawang putih ketumbar secukupnya biar lebih wangi tuh kasih sedikit air biar basah garam tambah air saya tambah sedikit penyedap terus tempenya dicelupkan ke sini direndam bumbu dulu gini teman-teman Hai kalau sudah selesai didiamkan dulu supaya bumbunya meresap kalau sudah meresap baru digoreng kemarin suami saya belanja cabe sama bawang merah ke pasar sendiri tuh ini bawang merai bawang merai gede-gede pinter kalau suami saya suruh belanja tuh kalau nggak salah ini beli setengah kilo cabe bumbu untuk masak akan lebih enak menurut saya kalau dihaluskan seperti ini ya pedesnya itu lebih terasa cobek saya waktu itu ketinggalan di Taiwan cobek legendaris yang dikasih dari ibu saya yang menemani saya selama saya ada di Taiwan pas waktu pulang pas packing barang saya lupa tadinya mau saya cangking bawa ke pesawat ternyata pas di hari hanya waktu pulang lupa teman-teman sebetulnya sudah minta tolong ke majikan suruh kirim waktu saya masih ada di tempat suami tapi kata majikan saya enggak usah karena kan di Indonesia banyak katanya gitu ya udah katanya cobeknya buat kenang-kenangan ya enggak tahu buat kenang-kenangan atau mungkin dibuang karena orang sana kan enggak pakai cobek ya Hai mampak pakai Radit goreng tempe tempennya tempe muda iya kamu segera sorogen ya kena apart nunggu nih jangan kacang nunggu aja lah sebentar ya sebentar lagi sahabat mau buang sampah dulu mah ya silahkan di kampung kalau kita nggak mau ke pasar di warung biasanya cuma ada sayur kacang terong kangkung kangkung gendot bunci sawi putih tegean hari-hari seperti itu tahu tempe tahu tempe kalau misalnya pengen makan ikan ada cuma kalau apa ya pengen makan ikan yang lainnya atau sayuran yang lainnya kita harus pesan dulu ke warungnya saya juga seperti itu saya jarang banget ke pasar teman-teman jarang tempe newis mateng masak tempe buda saatnya masak sayur kacang pakai minyak bekas goreng tempe nggak papa daun salam disini enggak perlu beli di pekarangan belakang ada saya tambah gula merah gula merah ini bukan gula aren ya tapi gula kelapa yang dari kelapa bukan dari aren garam sedikit kacangnya ini tadi sudah saya cuci ya bukan lebih cuci cuma nggak di video nanti durasinya terlalu panjang kacang tambah air bekas ulekan bumbu tadi senangnya kalau sudah pulang ke Indonesia ya seperti ini teman-teman pertama kumpul bareng sama keluarga bisa masak untuk suami untuk anak untuk ibu untuk semuanya pokoknya ya susah senang kita bersama cerin nih iya mas pojo iya saya bikin konten ini jangan salfok sama yang di belakang saya ya teman-teman soalnya memang berantakan banget kemarin habis ngudal padi jual padi jadi belum ditatar lagi seadanya saja sayur kacangnya sudah mateng teman-teman sayur kacangnya pedesek nampul enak mantap saatnya jemur baju soalnya tadi pas waktu selesai nyuci saya rendam dulu pakai pewangi terus saya nyambi masak sekarang masaknya sudah selesai tinggal dijemur tapi cuasanya ini kadang panas kadang menunggu tadi barusan krimis teman-teman jadi selamat menikmati ini cipi tempe tempe ini tempe wudek nanti saya mau mandi pekerjaannya sudah selesai tapi ibu saya lagi mandi gantian dulu tempe nek bismillah enaknya kalau habis kerja capek mandi terus makan enak banget teman-teman enak oke saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di selawaktu yang senggang kalau mungkin di kegiatan hari ini belum ada acara ngepel ya soalnya di tempat tinggal saya ini belum ada keramik jadi ya biasa saja teman-teman ngepelnya di skip dulu untuk sementara oke sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye bye kegiatan ibu rumah tangga hari-harinya ya seperti ini biasa ya bedanya sekarang adalah saya di rumah sendiri kalau dulu saya ada di Taiwan ya sekarang saya sudah kumpul bersama keluarga saya Alhamdulillah masih diberi panjang umur ya sehat terus buat kalian juga tetap jaga kesehatan mudah-mudahan panjang umur setia selalu menonton video saya ya walaupun video saya ya cuma seperti ini vlognya vlog murahan ada di dalam rumah ya bye bye mau mandi